Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap Gigi dan Legna kehilangan kata-kata telah duel antara Bagnaia dan Marquez Paulo Simoncelli, ayah dari Marco Simoncelli, mengatakan Marquez adalah nilai tambah dalam pertunjukan Lorenzo mengatakan, saya yakin Marquez akan menang di Jerez dengan menggunakan GP24 Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang pertarungan gila dan intens antara Peco Bagnaia dan Mark Marquez di GP Spanyol minggu lalu Dan Gigi dan Legna bahkan menerima intensitas yang ada di track Menyoroti ini adalah balapan dan pertarungan yang akan terus berada dalam ingatan Untuk waktu yang cukup lama General Manager Ducati Corse di Ducati Motor Holding jelas sangat gembira dengan apa yang terjadi di track dan menulis Kemenangan yang luar biasa, spektakuler dan luar biasa di Jerez yang pantas untuk dilampoi Sebuah maha karya yang terletak di podium Ducati yang indah Dengan 3 tim berbeda dan dilingkupi dalam bingkai yang menampilkan 5 motor kami di posisi 5 teratas Ini adalah balapan yang melekat dalam ingatan dan jiwa dan itu yang paling berarti Jika boleh dikatakan bagi tim dan pengendara, balapan ini lebih dari sekedar kegembiraan atas performa yang luar biasa Balapan ini memberikan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukan dan menginspirasi kekuatan dan keyakinan untuk apapun yang akan datang Dia melanjutkan lap tercepat di final setelah pertarungan tanpa hambatan Menunjukkan duel seru dengan level teknis tertinggi antara 2 pembalap luar biasa yang mencatatkan rekor waktu hingga akhir Dan kemudian mengarahkan perhatiannya pada Bagnaya, pemenang duel dan balapan Menurut Gigi Dalgna, setidaknya peko yang luar biasa Memulai dari lap pertama dengan pengendaraan yang luar biasa Dan seperti buku teks, memberikan cap pribadinya pada balapan yang sulit dan berapi-api Yang mana mengungkapkan seluruh teknik kecerdasan dan karakter yang ia mampu Diperlukan reaksi yang penting Terlebih lagi setelah kepahitan yang ditinggalkan oleh sprint Dan hal itu terbukti Nah, bagi pembalap Italia, pertarungan seperti ini sangat berisiko Namun, sang number 1 menunjukkan mengapa ia memiliki nomor tersebut di sepedanya Menghidupkan kembali nasib di akhir pekan kami menjadi ciri khasnya Kekuatan untuk selalu menemukan motivasi besar meninggalkan segala dan berkonsentrasi hanya pada perlombaan Memberikan yang terbaik dari dirinya tidak pernah menyayangkan dirinya sendiri Dalam pertarungan sengit yang spektakuler sekaligus berbahaya dengan segala risiko yang ada Dengan kata lain, dia berdiri tegak dan menang dengan otoritas yang dibenarkan oleh nomor 1 di firingnya Ini ungkapan dari Gigi Dalegna Itu adalah sebuah mahakarya Dimana Peko menampilkan penampilan yang sangat efek, sangat baik Berikutnya yang diungkapkan oleh Paolo Simoncelli, ayah dari Marco Simoncelli Ia mengatakan bahwa Marquez adalah nilai tambah, magnet bagi pertunjukan MotoGP Di Grand Prix, Spanyol menarik perhatian para penggemar dan profesional Berkat banyaknya sejumlah penonton dan pertarungan yang ditawarkan di track oleh Bagnaia dan Marco Marquez Paolo Simoncelli tidak acuh terhadap semua ini Seperti biasa, ia mengamati situasi dan tidak hanya membatasi diri pada hasil tim balap Moto3-nya Ia mengatakan, Jerez 2024, putaran kedua di Eropa Saya berada di dinding di luar pit Saya mengangkat mata melihat sekeliling Saya merasakan kehangatan semua penggemar dan booming Saya melompat kembali ke masa lalu, pada tahun 1970-an Bukit di belakang tikungan Rivasza yang ramai sungguh masa yang menyenangkan Di sini, di Jerez, ada rumor tentang 300 penonton Tetapi pada kenyataannya, hanya ada 181 ribu penonton Yang menikmati balapan seru dan memacu adrenalin Dimana ini adalah sebuah performa epic untuk roda dua Dan karena kita membicarakannya, kita menyaksikan dua balapan MotoGP yang menarik Baik balapan sprint maupun balapan klasik Dan saya bertanya-tanya, mengapa para pakar pada hari Minggu selalu siap menuding Dan mengkritik semua orang yang mencoba melakukannya Sebuah pertunjukan yang diberikan oleh Mark Marquez dan Peko Bagnaya Ini menjadi sebuah magnet tersendiri bagi para pakar MotoGP Bagi para penggemar MotoGP Saya masih menganggap Marquez adalah nilai tambah untuk pertunjukan itu Tapi kali ini Bagnaya tampil heroik Saya memeluknya dan mengucapkan selamat kepadanya Josh Lorenzo mengungkapkan Saya yakin Marquez akan menang di Jerez dengan menggunakan GP24 Ducati tahun ini lebih cepat di lintasan lurus dan Mark harus mengerem keras di lap-lap terakhir Marquez bisa dikalahkan dalam hal kecepatan, bukan keberanian Usai insiden yang terjadi yang kontroversial di Portimao Bagnaya dan Mark Marquez kembali bertemu di GP Spanyol di Jerez Dimana mereka menjadi protagonis pertarungan sengit Demi meraih kemenangan di lap terakhir balapan Duel terselesaikan berkat robekan yang diberikan pada lap ketiga terakhir oleh pembalap Peko berada pada kondisi 95% Tapi ketika Mark datang dan melewatinya Dia memasukkan 5% yang dia lewatkan dan mencetak rekam jejak Kata Josh Lorenzo Menghadapi Joseph Lewis, Merson Rubenhaus, Sercat-Germen Frenzen, Balapan Tersebut F737 Vita Jelas GP24 melaju kencang di lintasan lurus Lebih cepat karena mesin bekerja sedikit lebih tinggi Saya sudah mengatakan ini di Qatar Dan Mark membantahnya dengan mengatakan itu adalah masalah dengan gearbox dan wheel Tapi menurut saya GP24 di lintasan lurus lebih unggul dalam hal akselerasi, perangkat, dan tenaga Apa yang saya lihat adalah Mark harus memaksakan pengereman di beberapa lap terakhir Untuk mengimbangi kecepatan bagnaya Akselerasinya semakin lurus Lorenzo mengatakan juga Dia yakin bahwa GP akan memiliki hasil yang berbeda jika mengusung standar tim baru Grace ini itu Memiliki motor yang sama dengan sang juara bertahan Marquez dengan Ducati24 akan menang 100% Saya yakin Kita akan lihat kapan dia memiliki motor yang setara dengan milik motor dari Peko Bagnaia dan Marty Pertarungan tanpa hambatan Dimana tidak ada kekurangan kontak antara kedua Ducatista Untungnya tidak ada konsekuensi apapun Kecuali tanda di jas Mark Marquez Bekas ban Pendapat saya mereka memasuki tikungan secara paralel Dengan Marquez melakukannya dengan berpikir Saya menakuti Peko Masuk dengan aman Tetapi mengetahui bahwa dia bisa melakukan hal yang sama secara efektif Peko masuk dengan kepercayaan diri dan agresivitas yang sama seperti Marquez Dan begitu mereka sedikit bersentuhan Mark mengangkat motornya sedikit agar tidak ada satupun yang terjatuh Mereka berdua mengharapkan kontak itu Sedangkan di Portimao menurut Mark tidak mengharapkan Peko masuk ke sana Komentar Lorenzo Jika mereka sudah berada di sana di sisi yang berlawanan dengan Peko di luar dan Mark di dalam Apakah menurut anda dia akan masuk dengan kepercayaan diri yang sama? Saya pikir Marquez pasti akan melakukannya dan Peko akan meningkatkan motornya lebih dari yang bisa dilakukan Mark Marquez Sehingga pada akhirnya Mark Marquez dikalahkan dalam hal kecepatan Tetapi tidak dalam hal keberanian Ketika ditanya tentang banyaknya kecelakaan yang terjadi di sprint race Spanyol Juara dunia lima kali itu mengkategorikan kecelakaan Marquez dan Bagnaia Sebagai dua episode yang disebabkan oleh keadaan Bagi saya terjatuhnya Max pada hari Sabtu bergantung pada kondisi lintasan Pembalap manapun di grid bisa saja terjatuh Sedangkan Bagnaia bukan salahnya Kata Lorenzo Namun yakin bahwa pembalap katalunya itu di akhir musim bisa saja terjatuh Menyesali 32 poin yang kini memisahkannya dari sang pemimpin yaitu Josh Martin Poin yang hilang dari Max di Portimao, Austin, dan sprint dalam 3 balapan Dimana ia mengalami kecelakaan Akan mencegahnya memenangkan kejuaraan dunia di akhir tahun Dan ketika dia menandatangani kontrak dengan Ducati Saya pikir dia berharap untuk menang Terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi-nya Untuk mendapatkan video-video seru Tentang informasi tentang seputar MotoGP Hanya di channel fans MotoGP Dadah